Penyelundupan ratusan gram metampetamin atau sabu-sabu asal Thailand digagalkan petugas beacukai Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Untuk mengelabui petugas, barang haram senilai 1,4 miliar rupiah tersebut disembunyikan di dalam alat pijat refleksi elektrik dan dibungkus dengan aluminium foil. Penyelundupan metampetamin atau sabu-sabu seberat 700 gram lebih asal Thailand digagalkan petugas beacukai wilayah Jakarta Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Barang haram senilai 1,4 miliar rupiah ini disembunyikan di dalam alat pijat refleksi elektrik dan dibungkus dengan aluminium foil. Narkotika golongan satu ini dikirim melalui jasa titipan United Parcel Service dengan penerima atas nama pribadi dengan alamat Denpasar Bali. Setelah melakukan pengecekan pengiriman paket, dua orang pemuda penerima barang tersebut Marwan dan Mas Ludin ditangkap petugas. Untuk pengembangan petugas BNN menyelidiki adanya jaringan internasional dalam kasus ini. Dengan digagalkannya penyelundupan ini diperkirakan 2.800 anak bangsa terhindarkan dari konsumsi penyalahgunaan sabu-sabu. Atas perbuatannya para tersangka dapat dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan maksimal hukuman mati dan denda 5 miliar rupiah. Eden Yulianes melaporkan dari Jakarta.